Halo semuanya, kembali lagi dengan Gotomasiko Channel, gue Leriko Kucing and welcome back di video gue nih guys ya Akhirnya ya, Ragnarok Origin setelah penantian panjang itu sudah rilis ya Tapi sayangnya baru rilis di Cypher Taiwan Yes, Cypher Taiwan Jadi ya, sebenernya rilis ini ada agak sedikit banyak perubahan dari Ragnarok Origin yang Cypher NA Sebelumnya yang gue mainin waktu itu Jadi gue pengen main lagi, karena ini tuh perubahan grafik Banyak deh perubahan grafiknya, terus perubahan ada dungeonnya Monsternya juga ada perubahan lebih alot Dan musiknya pun berubah disini setelah gue coba download ya Nah, disini gue pengen kasih tau juga ke kalian Ragnarok Origin ini tuh dia salah satu Ragnarok yang terbaik Menurut gue di versi mobilenya Nah, gue pengen kasih tau juga ke kalian kalau misalkan cara downloadnya tuh kayak gimana ya Tapi, ya gameplaynya dikit lah Kita masuk ke cara download dulu disini Untuk cara download, kalian tinggal langsung klik aja ya di link di bawah Ya, linknya ada di bawah nih Nanti akan dikeluar layar seperti ini Terserah kalian pengen klik di HP Atau kalian klik di PC juga terserah kalian Itu sama aja Nah, kalian download aja nih kalau untuk versi PC ya Download aja disini versi Windowsnya Nah, nanti tuh akan keluar sebuah patcher guys Nah, patchernya kayak gini Kalian download aja nih guys ya patchernya Tanpa perlu pake VPN Terutama untuk yang pake... Bukan Indihome Kalau pake Indihome kalian kudu pake VPN Terserah mau ke Hongkong atau Singapura juga bisa guys Download, extract, segala macem Terpatch Nge-patchnya disini Nge-patchnya size-nya tuh sekitar 5GB ya Jadi sekitar 5GB dia akan nge-patch Kayak gini disini Terus itu kalian tinggal start aja setelah mulai Sayangnya Ragnarok Origin yang versi Taiwan ini Kalian mainnya harus pake VPN ya Jadi Yang minimal kalian harus daftar VPN setahun lah ya Sekitar 150-200 ribuan Kalau kalian pengen main ini guys Oke Nah, untuk versi mobile gue udah coba juga Yang di-install di handphone gue Dia ternyata Juga harus pake VPN Kalau kalian pengen main Tapi nanti mungkin bakal di-implementasikan Gak harus pake VPN sih kayaknya Oke Di samping VPN gue pengen sedikit ngebahas Bagusnya adalah Yes Kalian bisa lihat disini Udah pada bahasa Inggrisnya Nah Bahasa Inggrisnya ini dapet dari mana Kalau kalian pertama kali masuk tuh Kalian akan berubah Akan pake bahasa Cina Tapi bahasa Inggrisnya tuh Kalian dapet dari link di bawah Kalian tinggal download aja link di bawah Abis itu kalian setelah download Kalian untuk yang versi PC Kalian harus extract ya Cara extractnya gimana bang Nah kayak gini Setelah kalian download ya Download selesai Extractannya Download extractannya akan keluar kayak gini Nah ini copy aja filenya Dikopy Abis itu kalian balik ke ROO PC Kalian masuk ke ROO data Kalian masuk ke streaming asset Kalian masuk ke Kalau gak salah Yang hot update ya Nah ini hot update Kalian paste disini Abis itu kalian baru login lagi Ke Ragnarok Originnya Nanti dia begitu login Langsung bisa ke bahasa Inggris Nah untuk patcher Inggrisnya juga Nanti bakal ada update Caranya juga sama Nanti gue bakal terus update link Untuk patcher Inggrisnya Oke here we go Kita langsung aja mencobain Ragnarok Origin Versi Serper Taiwan ya Ini kalo gue liat Ini grafiknya bener-bener lebih bagus ya Dan ini patcher Inggrisnya Menurut gue juga udah lumayan bagus sih Karena detail banget Akhirnya ada game lah ya guys ya Kenapa gue pengen main Ragnarok Origin ini Karena gue udah bilang berapa kali Kalo gue Ragnarok Origin udah release Itu gue bakal pensi semua game sih Karena Ragnarok Origin ini adalah Salah satu Ragnarok yang Pirip sama KRO PC Walaupun lu Sultan Lu cuma bagus di tempaan aja Sama upgrade Nanti kedepannya juga bakal pay to win Gue bilang ini game itu pay to win ya Bukan gak pay to win Tapi Gue lebih enjoy aja mainnya Karena statusnya lebih mirip-mirip KRO PC guys Disini grafiknya agak diimplementasikan Lebih bagus ya Maksudnya lebih keren lah Untuk di Play Store Untuk di Play Store Taiwan Disini udah rilis Nah ngomong-ngomong soal rilis Play Store Taiwan Katanya sih sebentar lagi juga bakal ada Rilis server CA-nya Jadi kita bakal Tungguin aja guys Untuk server CA-nya ya Oke Gue sih udah tau cara mainnya nih Tinggal ikutin aja By the way Kalo di Arrow ini tuh Ada level cap-nya untuk tiap harinya ya Jadi kalian gak bisa nge-gas gitu loh Gak bisa nge-gas untuk grinding Dan mainnya tuh gak Sewesting time sama kayak ROX ya Kayak lagi Jadi ini mainnya agak lebih nyantai guys Hih Akhirnya ada bahan live streaming nih guys Oke Suruh foto Gila grafiknya jauh lebih bagus ya Gokil sih Beda banget sama ini Spera CA-nya loh Menurut gue guys So far untuk gameplaynya juga Basicnya semua sama ya Kayak Ragnarok 7-1 Tapi gue ngerasa ini Musiknya agak sedikit berbeda ya Musiknya tuh bukan kayak musik RO pada umumnya Dia agak sedikit dikasih Beberapa pembaruan disini Oh iya untuk masalah pembaruan Apa aja yang baru ya Apa aja yang baru Untuk tau buat kalian yang main versi NA Katanya bakal ada pet baru Dan monsternya bakal jauh lebih alat Dan lebih seru Terus juga ada dungeon Ride baru juga Gitu guys Pes inggrisnya udah Keren banget sih ini guys Oke Wanna be free Wiss lagu W.O.E Gila lagunya lagu-lagu nostalgia banget ya Oke Walaupun gue udah berapa kali main Ragnarok Wah ini gak bosan-bosan aja gitu Tinggal nunggu versi saya aja sih Dan yang gue suka adalah Pes inggrisnya itu udah Udah bener-bener Ini banget ya Apa namanya Prepare banget gitu Untuk pes inggris Gue rasa nanti pas server saya ke-release Juga harusnya bakal keluar Yang lebih Lebih prepare lagi Semoga aja Cepet rilis ya Kayaknya yang rilisnya nunggu nanti R.O.X Sudah mulai sepi baru bisa Era origin ini masuk Kayaknya si graffiti ini ya Oke Oh ya untuk masalah server Badanya ini servernya juga Serpernya beranak ya Jadi Seperti game Ragnarok X aja Tapi gue sekarang Btw mainnya di mana Gue mainnya di server Lydia 1 ya Jadi ya Kalian bisa main di server Lydia 1 juga Tuh Kalau yang banyak seorang indo Kayaknya di Lydia 1 Kalian bisa liat lah Ada Oke Rame juga ya Walaupun di servernya banyak Tapi rame loh Tuh Banyak orang yang lewat Tapi emang Katanya di server ini tuh Banyak server orang Filipin sama orang Indonya ya Sudah bunuh lunatic Ya mungkulnya kayak gini Tuh bong Waktu Ragnarok Original yang sebelumnya tuh Gue mainnya tuh bukan Di Patcher Launcher PC nya Tapi gue mainnya tuh Di Launcher Di Bluestack ya Di emulator gitu Jadi Smooth banget sih Gue main di PC Kalian bisa liat sendiri lah Smooth banget sih nih Kalau yang gue liat ya Gak tau kalau masih recording ya Kita ikutin dulu disini Wah Gila Nolsal Giamara ya Musiknya tuh Musiknya agak sedikit Dibikin beda ya Sound musiknya Oke Disuruh bunuh kulindang Oke Nah Gue usah ini Kalau kalian pake VPN Pake VPN yang berbayar ya Kalau gue sendiri tuh Gue pake VPN Casper Sky ya Yang berbayar setahun Itu enak Bisa dipake di handphone juga Jadi gue bisa main di HP guys Ah Gue mau bikin job apa ya Gue bikin Gue bikin ini aja Ah Nah ini diajarin Autopost Pasang Autopad nih Sayangnya Autopost sorry Sayangnya dia Voice nya masih Bahasa Taiwan ya Oke Oke Cek the target Oh disuruh first aid Dajari adventure basic ya Dan disini untuk UI nya juga Kata kayaknya agak sedikit Dikembangin ya Agak sedikit Lebih rapi Eh gitu Untuk masalah UI nya ya Gak seramai kayak ROX guys Sama RO Origin yang versi NA nya ya Ini guys Kalau mau main bareng Kalian bisa main di server Lydia ya Oke kita ikutin lagi Untuk story nya disini juga Nanti bakal ada quest miss Ada quest journey juga ya Kenapa RO Origin Salah satu RO Origin yang terbaik ya Menurut pendapat gue sih ya Karena Dia lebih yang Yang dibandingin RO Memo yang lain tuh Dia yang paling mendekati RO PC ya Jadi Ya Itu salah satu alasan gue Untuk bermain game Lebih suka Ragnarok Origin sih Makanya cepet lah Release saya nih Gue masih gak sabar Oh beda Untuk kalau kalian nih Gak punya VPN Kalian bisa pake ubah DNS Ke satu 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 Nanti gue juga bakal kasih link DNS nya juga Di bawah ya Jadi kalian tinggal langsung Ini aja Nge-patch Gila keren banget sih grafiknya Versi PC gitu loh Launcher PC bener-bener keren banget sih Wah gila Gimana menurut kalian guys For it gak nih Dimainkan nih Ya kita disuruh Eh kita disuruh menuju ke sana ya Cahaya-cahaya Yang gue suka grafiknya sih Dan kalau kalian liat Ini UI nya Untuk text chatnya tuh di bawah Quest di kiri Atas kiri tuh pojok Patus kita Terus untuk jobnya Nah masalah jobnya Katanya jobnya disini Udah lengkap ya Jadi kalian udah bisa Jadi Maksudnya lengkap tuh 6 job lah Biasa kan harus Dulu seolah gue tuh Kebukaan satu-satu ya Apa dulu gitu Sekarang udah ada 6 job Oke Kita disuruh kesini Ambil buff ini lagi Fitur dungeon nya sih Menurut gue bagus Di game ini ya Dan daily nya tuh Sekali lagi Kalau kalian main game ini tuh Daily nya gak sebanyak Kayak Arrow X Yang memakan waktu Lama banget ya Dan juntuk jatah MVP nya juga Ada jatah nya Jadi walaupun Kalian udah berapa kali tuh Kalian Sehari Sogo Cuma bisa bunuh 5 kali MVP Kalau gak salah Jadi ada jatah nya gitu Pokoknya intinya daily nya Semua tuh gak Secapek Ragnarok X lah Ini lebih santai Dan kalian gak perlu grinding AFK grinding gitu Karena gak dapet XP Cuma dapet 1 XP doang Gak kepake banget gitu Untuk grinding AFK Jadi online daily Daily kelar Ya offline gitu Paling nempah-nempah gitu kan Cuman ya sayangnya Game ini tuh daily nya Ada daily harian Jadi misalkan hari selasa Ada daily up dungeon apa Hari Rabu dungeon apa Kamis dungeon apa Jumat dungeon apa Kurang lebih kayak gitu sih Ya oke itu dia Gue bahas sampe sini dulu aja Kok kalian baru Sekali gue kasih linknya di bawah Kalau kalian pengen nge-patch Sekali lagi nge-patch aja di bawah Untuk ratingnya Origin gak usah dibilang 9,5,10 guys Gue pengen tungguin game Ragnarok Origin ini Server saya ya Tapi gak apa Pakin itu coba dulu Server Taiwan nya Gue bakal live streaming juga Nanti biar kita tau Ada perubahan apa aja Di server Taiwan ini guys Oke So jangan lupa kalian buat like And subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya And see you next time Bye 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 bye